Intro Apa saja hal-hal yang harus kita lakukan agar kita istiqamah di atas hidayah oleh Allah SWT Yang pertama, tadi berdoa Allah mengatakan Yang kedua, nuntut ilmu Berapa banyak orang yang gak ngerti, ketika mengerti dia tinggalkan perbuatan itu Orang gak ngerti melakukan perbuatan dosa selama ini Lalu ada yang ngasih tau, yang kau lakukan ini gak benar Masa? Betul nih hadisnya Oh sudah, anak akan meninggalkan Jadi menuntut ilmu ini termasuk faktor orang itu mendapatkan hidayah Kalau gak pernah belajar, dia gak akan pernah tau mana yang benar dan mana yang salah Yang ketiga, teman Cari teman baik Kita kalau kumpulannya, orang-orang yang main gabli Ketika agen, apa kira-kira diajak ke masjid aja mah? Main gabli Terus sampai subuh kadang-kadang mereka Carilah teman Karena as-sohibu sahib Dan berapa banyak teman-teman yang menyesal karena bersohipan dengan fulan Andai kata aku gak berteman dengan fulan Tapi selesai hari kiamat Maka pilihlah teman-teman yang mengajak kepada Allah Teman-teman yang selalu mengingatkan Kata diriwetkan dari Nabi Dawud Beliau mengatakan Dan ta'wat min sadiqin Iza dhakarta lam yu'inka Wa iza nasita lam yu'zakirka Kau berlindunglah dari teman Buruk Yang kalau kau butuh sesuatu dia diem Terkadang ada sahib-sahib Kita ngomong anak perlu gini Waduh alafu anak gak punya ini itu Ada teman-teman kayak gitu Dan kalau kau lupa dia tidak pernah mengingatkanmu Kita melakukan dosa teman kita diem Maka jangan cari teman seperti itu Kemudian yang keempat Kiraatul Quran Karena Al-Quran itu kata Allah Alif Lami Thalikal kitabu la raiba fi Hudan lil muttaqin Itu hidayah Ada orang yang gak pernah baca Al-Quranul Karim Kerjanya baca buku-buku yang gak bermanfaat Yang membuat keimanan dia untuk Qurannya Setahun sekali dibaca Ramadan Baru dia baca Usahakan baca Quran Tiap hari Pegang Al-Qurannya Paling tidak satu ayat Buka itu Al-Quranul Karim Hari ini A'udzubillah minasyaitanirrajim Iza waqa'atil waqiyah Alhamdulillah Tapi tiap hari Tiap hari Karena ada orang yang Mungkin seminggunya gak pernah pegang Al-Quran Lewat seminggu Al-Quran gak pernah dibuka sama dia Padahal itu loh kitab hidayah Mau cari hidayah Itu kitabnya Mau cari di mana lagi Kemudian yang kelima Zikrullah Karena dengan banyak berfikir Syaitan itu akan menjauh dari kita Dan yang keempat Kembali kepada ulama ketika ada masalah Karena biasanya anak-anak muda itu Lebih mengutamakan apa Emosi Semangat Karena memang Sedikit pengalaman Maka tanyalah kepada ulama Wallahu'alam Sampai pelaikin Sampai pelaikin usangat Sampai UND Jel Terima